Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutu. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Dan demikianlah untuk setiap Nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Al-Fatihah Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firmanya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, miscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jika kamu mengatuhkan diri di mana Allah yang berhubung dengan kemah, dan jika kamu berhubung dengan kemah. Dan jika kamu berhubung dengan kemah dan suami yang tujuh, dan jika kamu berhubung dengan kemah. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa Daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu Apa yang diharamkannya kepadamu Kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya Tanpa dasar pengetahuan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa Kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan Terima kasih telah menonton! Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya Agar mereka membantah kamu Dan jika kamu menuruti mereka Tentu kamu telah menjadi orang musyrik Terima kasih telah menonton! Al-Fatihah 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 firman nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali jika Allah menghendaki lain sungguh Tuhanmu mahabijaksana maha mengetahui wakadhalika nuwalli ba'adhalimina ba'adhan bima kanu yakisibun Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim Sedang penduduknya dalam keadaan lengah belum tahu Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Tuhanmu maha kaya penuh rahmat Jika dia menghendaki Dia akan memusnahkan kamu Dan setelah kamu musnah Akan diganti dengan yang dia kehendaki Sebagaimana dia menjadikan kamu Dari keturunan golongan lain Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu Pasti datang Dan kamu tidak mampu menolaknya Katakanlah Muhammad Wahai kaumku Berbuatlah menurut kedudukanmu Aku pun berbuat demikian Kelak kamu akan mengetahui Siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu Tidak akan beruntung Terima kasih telah menonton Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman Dan hewan bagian untuk Allah Sambil berkata menurut persangkaan mereka Ini untuk Allah Dan yang ini untuk berhala-berhala kami Bagian yang untuk berhala-berhala mereka Tidak akan sampai kepada Allah Dan bagian yang untuk Allah Akan sampai kepada berhala-berhala mereka Sangat buruk ketetapan mereka itu Dan berkata Dan demikian berhala-berhala mereka Syaitan Menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik Membunuh anak-anak mereka Untuk membinasakan mereka Dan mengacaukan agama mereka sendiri Dan kalau Allah menghendaki Niscaya mereka tidak akan mengerjakannya Biarkanlah mereka bersama apa Kebohongan yang mereka ada-adakan Dan berkata Dan mereka berkata Menurut anggapan mereka Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang Tidak boleh dimakan Kecuali oleh orang yang kami kehendaki Dan ada pula hewan yang diharamkan Tidak boleh ditunggangi Dan ada hewan ternak Yang ketika disembeli Boleh tidak menyebut nama Allah Itu sebagai kebohongan terhadap Allah Kelak Allah akan membalas semua Yang mereka ada-adakan Dan berkata Dan mereka berkata pula Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini Khusus untuk kaum laki-laki kami Haram bagi istri-istri kami Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati Maka semua boleh memakannya Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka Sesungguhnya Allah maha bijaksana Maha mengetahui Al-Fatihah Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya Karena kebodohan tanpa pengetahuan Dan mengharamkan riski yang dikaruniakan Allah Kepada mereka Dengan semata-mata Membuat-buat kebohongan terhadap Allah Sungguh Mereka telah sesat Dan tidak mendapat petunjuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat Pohon kurma Tanaman yang beraneka ragam rasanya Zaitun Dan delima yang serupa bentuk dan warnanya Dan tidak serupa rasanya Makanlah buahnya Apabila ia berbuah Dan berikanlah haknya Zakatnya Pada waktu memetik hasilnya Tapi janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang berlebih-lebihan Dan di antara hewan-hewan ternak itu Ada yang dijadikan pengangkut beban Dan ada pula yang untuk disembeli Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya Syaitan itu musuh yang nyata bagimu Terima kasih telah menonton Ada delapan hewan ternak yang berpasangan Empat pasang Sepasang domba dan sepasang kambing Katakanlah Apakah yang diharamkan Allah Dua yang jantan Atau dua yang betina Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan Jika kamu orang yang benar Terima kasih telah menonton Adalah kepulakan jalan Terima kasih telah menonton Bagaimana Anda meminta supersi dunia menambah members?" 292- O hal yang tahu, bingguh alam, sensualitas bots. Dan dari unta sepasang, dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina? Atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang tanpa pengetahuan. Maka sungguh Tuhanmu maha pengampun maha penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk oleh orang-orang tanpa pengetahuan. Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan semua hewan yang berkuku Dan kami haramkan kepada mereka Lemak sapi dan domba Kecuali yang melekat di punggungnya Atau yang dalam isi perutnya Atau yang bercampur dengan tulang Demikianlah kami menghukum mereka Karena kedurhakaannya Dan sungguh kami maha benar Maka jika mereka mendustakan kamu Katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas Dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa Tidak dapat dielakan Tuhanmu mempunyai rahmat yang berkata Orang-orang musyrik akan berkata Jika Allah menghendaki Tentu kamu tidak akan mempersekutukannya Begitu pula nenek moyang kami Dan kami tidak akan mengharamkan apapun Demikian pula orang-orang sebelum mereka Yang telah mendustakan para rasul Sampai mereka merasakan azab kami Katakanlah Muhammad Apakah kamu mempunyai pengetahuan Yang dapat kamu kemukakan kepada kami Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka Dan kamu hanya mengira Katakanlah Muhammad Alasan yang kuat hanya pada Allah Maka kalau dia menghendaki Niscaya kamu semua Mendapat petunjuk Al-Fatihah 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 Katakanlah Muhammad Bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan Bahwa Allah mengharamkan ini Jika mereka memberikan kesaksian Engkau jangan takut pula Memberikan kesaksian bersama mereka Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang Yang mendustakan ayat-ayat kami Dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat Dan mereka mempersekutukan Tuhan Al-Fatihah 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 Katakanlah Muhammad Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu Jangan mempersekutukannya dengan apapun Berbuat baik kepada ibu bapak Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin Kamilah yang memberi riski kepadamu dan kepada mereka Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji Baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah Kecuali dengan alasan yang benar Demikianlah dia memerintahkan kepadamu Agar kamu mengerti Janganlahkan kepadamu Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat Sampai dia mencapai usia dewasa Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil Kami tidak membebani seseorang Melainkan menurut kesanggupannya Apabila kamu berbicara Bicaralah sejujurnya Sekalipun dia kerabatmu Dan penuhilah janji Allah Demikianlah dia memerintahkan kepadamu Agar kamu ingat Dan penuhilah dia memerintahkan kepadamu Dan penuhilah dia memerintahkan kepadamu Dan sungguh Dan sungguh Inilah jalanku yang lurus Maka ikutilah Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain Yang akan mencerai beraikan kamu dari jalannya Demikianlah dia memerintahkan kepadamu Agar kamu bertakwa Terima kasih telah menonton! Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat Untuk menyempurnakan nikmat kami Kepada orang yang berbuat kebaikan Untuk menjelaskan segala sesuatu Dan sebagai petunjuk dan rahmat Agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya Dan ini adalah kitab Al-Quran Yang kami turunkan dengan penuh berkah Ikutilah Dan bertakwalah Agar kamu mendapat rahmat Kami turunkan Al-Quran itu Agar kamu tidak mengatakan Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami Yahudi dan Nasrani Dan sungguh Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca Terima kasih telah menonton! Kami tidak memperhatikan apa yang terkini 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 Tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka Dengan azab yang keras Karena mereka selalu berpaling Kami tidak memperhatikan apa yang terkini Kami tidak memperhatikan apa yang terkini Kami tidak memperhatikan apa yang terkini Dari Tuhanmu Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu Tidak berguna lagi Iman seseorang yang belum beriman sebelum itu Atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu Katakanlah Tunggulah Kami pun menunggu Sesungguhnya orang-orang Yang memecah belah agamanya Dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan Sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka Apa yang telah mereka perbuat Barang siapa berbuat kebaikan Mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya Dan barang siapa berbuat kejahatan Dibalas seimbang dengan kejahatannya Mereka sedikit pun Tidak dirugikan Dizalimi Katakanlah Muhammad Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk kejalan yang lurus Agama yang benar Agama Ibrahim yang lurus Dia Ibrahim Tidak termasuk orang-orang musyrik Katakanlah Muhammad Sesungguhnya solatku Ibadahku Hidupku Dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam Tidak ada sekutu baginya Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri Muslim Diboleh Sementara Sementara Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai kolifah-kolifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Dengan nama Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Al-Flam, Mim, Saad Al-Flam, Mim, Saad Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Fama kana da'wahum irja'ahum ba'suna illa am'qalu illa am'qalu illa am'qalu datang menimpa mereka. Keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali, kamu bersyukur. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam, ketika aku menyuruhmu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, Maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yukhannahum min bayni aidiihim, wa min khalfihim, wa'an aimanihim, wa'an shama'ilihim, walata jidu aksarahum syakirin. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka Bersyukur Allah berfirman Keluarlah kamu dari sana surga Dalam keadaan terhina dan terusir Sesungguhnya barang siapa diantara mereka ada yang mengikutimu Pasti akan aku isi neraka jahannam dengan kamu semua Dan Allah berfirman Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga Dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim Fawaswasalahumasyaitanuliyubdiyalahumma mawuriyaanhumma min sawatihima Wa qala manahakuma rabbukuma an hadihis syajarati illa Antakuna malakaini au takuna minal khalidin Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka Agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup Dan syaitan berkata Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya Sesungguhnya aku ini benar-benar terbasuk para penasihatmu Terima kasih telah menonton Dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya Ketika mereka mencicipi buah pohon itu Tampaklah oleh mereka auratnya Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga Tuhan menyeru mereka Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu Dan aku telah mengatakan Bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata Bagi kamu berdua Keduanya berkata Ya Tuhan kami Kami telah menjalimi diri kami sendiri Jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi Allah berfirman Turunlah kamu Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain Bumi adalah tempat kediaman Dan kesenanganmu Sampai waktu yang telah ditentukan Allah berfirman Disana kamu hidup Disana kamu mati Dan dari sana pula Kamu akan dibangkitkan Ya Bani Adama Ked Anzalna Alaikum Libasai Warisau Atikum Warisha Walibas Attaqwa Thalika Khayir Thalika Min Ayat Allah La'allahum Yadzakkarun Wahai anak cucu Adam Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian Untuk menutupi auratmu Dan untuk perhiasan bagimu Tetapi pakaian takwa Itulah yang lebih baik Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Mudah-mudahan mereka ingat Ya Bani Adama La Yaftenan Nekum Al-Syaytan Kama Akharaj Abawai Kum Min Al-Jan Net Yenzi' An-Humah Liba Sama Liyuri Huma Sama Atima In Nahu Yara Kum Wahai Anak cucu Adam Janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan Sebagaimana halnya dia Syaitan Telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga Dengan menanggalkan pakaian keduanya Untuk memperlihatkan aurat keduanya Sesungguhnya dia dan pengikutnya Dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu Pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman Terima kasih menonton! Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui? Kul amara Rabbi bil qistu, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, wa du'uhu mukhlisina lahuddin, kama abadakum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu dijiptakan semula. Tuhanku menyuruh, dan sembahlah dia dengan kepadanya, dan sembahlah dia dengan kepadanya. Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi, sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira, bahwa mereka mendapat petunjuk. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selamat menikmati. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, dan riski yang baik-baik. Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Terima kasih telah menonton! Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu membersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah, apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya Bani Adama, inma ya'tiyannakum rusulum minkum yaqussuna alaykum ayati, fa mani attaqa wa aslaha fa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rosul-rosul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab. Sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka, untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, Semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Mereka berkata, Mereka berkata, Mereka berkata, Mereka berkata, Mereka berkata, Setiap kali suatu umat masuk, Dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, Berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, Ya Tuhan kami, Mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, Mereka berkata, Mereka berkata, Mereka berkata, Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Mereka berkata, digging ceil bumi pada deni waktu dari hal dwap, Al-Fatihah 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 Dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga. Salamun'alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang berkata, yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan, ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Ahaulai allazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udukholul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah Bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah Allah berfirman Masuklah kamu ke dalam surga Tidak ada rasa takut padamu Dan kamu tidak pula akan bersedih hati Surah Al-Fatihah Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga Tuangkanlah sedikit air kepada kami Atau riski apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu Mereka menjawab Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya Bagi orang-orang kafir Al-Ladzina at-takhadu dinahum lahwa Wa la'iba Wa daruratuhum ul-hayatudunya Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia Maka pada hari ini Kiamat Kami melupakan mereka Sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini Dan karena mereka Mengingkari Ayat-ayat kami Walakad jiknahum bi kitabin Fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun Sungguh Kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka Yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan Sebagai petunjuk Dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman Terima kasih telah menonton! Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, Orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, Maka adakah pemberi syafaat bagi kami, Yang akan memberikan pertolongan kepada kami, Atau agar kami dikembalikan ke dunia, Sehingga kami akan beramal, Tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu, Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, Dan apa yang mereka ada-adakan dahulu, Telah hilang lenyap dari mereka. Inna Rabbakum Allah الذي khalqa السماوات والأرض Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam! Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, Setelah diciptakan dengan baik, Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tanah yang baik, Dan tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, Tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami Bagi orang-orang yang bersyukur. Terima kasih telah menonton! 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 Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai kolifah-kolifah setelah kau menuh dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Mereka berkata Mereka berkata Tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu Jika demikian Tunggulah Sesungguhnya aku pun bersamamu Termasuk yang menunggu Mereka berkata Mereka berkata Tentang nama-nama berkata Tentang nama-nama berkata Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya, kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Selamat menikmati. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu kolifah-kolifah setelah kaum adh. Dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana. Dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Tuhanmu. Tuhanmu. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih unta betina itu. Dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami. Jika benar engkau salah seorang Rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka. Dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam meruntuhan rumah mereka. Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, Wahai kaumku. Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu. Dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Dan kami juga telah mengutus lulut ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki. Bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain. Hanya berkata, Usirlah mereka, lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Dan kepada penduduk madian kami utus Yuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Tidak ada Tuhanmu. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti. Dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit. Lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu baylana wa huwa khayrul hakimin. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya. Dan ada pula segolongan yang tidak beriman. Maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Terima kasih telah menonton.